Kau bawa! Kau perasaan kau bawa! Beginilah suasana eksekusi lahan yang berada di jalan DPR Kota Tangga, Kota Padang pada Selasa kemarin. Kericuhan mewarnai proses eksekusi yang dilaksanakan pihak pengadilan negeri Padang karena mendapat perlawanan dari pihak tergugat. Namun proses eksekusi tetap berjalan melalui pengawalan aparat kepolisian. Pihak pengadilan menyampaikan objek bangunan yang dieksekusi terdiri dari tujuh ruko dan dua rumah. Pihak pengadilan juga menyebut telah melakukan pemberitahuan jauh-jauh hari untuk mengosongkan objek secara mandiri. Kami menjalankan putusan berdata nomor 172 PDTG 2020 PN Padang. Para pihaknya adalah Sapi Kasim dan kawan-kawan berlawanan dengan arman dan kerapatan adat negarikan Kota Tangga. Sebetulnya eksekusinya lancar, tapi ada provokasi. Tadi agak ada ria-ria sedikit. Kemudian kita mau diamankan, nah ternyata tidak amankan lantai. Kami sudah melayangkan surat sebelum surat pemberitahuan eksekusi dilaksanakan, kami sudah menamankannya sebanyak dua kali terhadap arman ini. Kemudian jauh-jauh hari kami sudah memberitahu kepada pihak-pihak yang menempati objek untuk dikosongkan secara baik-baik. Salah satu perwakilan keluarga Arman Yayu Yulia Arman mengungkapkan, tergugat menayangkan proses eksekusi. Mereka juga menyebut objek perkara asal caplok bergeser dari objek sebelumnya. Tidak ada keadilan untuk kami bang, soalnya yang lawan ini emang orang pengadilan bang. Emang ketua hakim di PN Padang pas masa bersidang bang. Dan waktu ini penuntuhan kapal ini berapa bangunan yang diuntuhkan pada... Dibentuhkan ruko tujuh, rumah warga dua. Sedangkan yang diperkarakan atas nama Arman yang punya objek bukan Arman. Lima kakak yang punya bang. Sedangkan yang lima kakak itu belum pernah sidang.